So, what's up mama bro, back in to my channel ya guys ya, my name is Kazutiki ya guys ya, langsung aja kita sekui gimana skaps nih ya, kan cuy, semoga kalian semua sehat selalu ya guys ya, dan yang masih sakit nih ya, kan cuy, besu harus up ya guys ya, alright alright ya, jadi video ini kita bakalan main days by gone lagi ya guys ya, kita main hari-hari yang dilupakan ya guys ya, Oke, nah di video kali ini ya guys ya, gue agak bingung ya guys, yang jelasin Nightmare ya guys ya, jadi di kesempatan kali ini kita bakal bahas, kemarin kan udah Han ya guys, udah kita bahas Han ya guys ya, nah kita bakal coba bahas Expedition dan Nightmare ini ya guys ya, nah di Expedition juga ada banyak cuy, ada banyak ya guys ya, lumayan banyak banget ya guys ya, oke, kita coba di Nightmare aja dulu, kita bahas Expedition secara keseluruhan, Nah ini kita bahas dari Nightmare-nya dulu ya, kan, sebelum itu langsung aja ya guys ya, sebagai uang parkir langsung aja di like ya guys ya, videonya udah aja ya, kan, asmah jadi like videonya boleh banget ya guys ya, oke, sebenernya itu, hal yang penting di Nightmare itu, kalau menurut gue sih, gini guys, sebelum kita main Nightmare ya guys ya, jadi pertanyaannya itu seperti ini guys ya, Bang, gimana sih cara dapetin banyak fosil ya bang ya, dari Expedition ini kan kalian dapet fosil ya guys ya, disini gue ada 78 ribu ya guys ya, ini memang gak gue pake ya guys, ntar aja, kalau mungkin sudah 100 ribu baru gue pake ya guys ya, pake untuk buat beli ini ya guys ya, buat beli run ya guys ya, greater run, ntar gue bakal gue beli buat upgrade ini ya guys ya, buat upgrade ini run ya guys ya, ataupun, ya kayak inti, core gitu guys ya, jadi gue bakalan upgrade, bisa upgrade critical damage, bisa upgrade damage, bisa upgrade hero damage, itu semua dari Expedition ya guys ya, dan sebenernya, banyaknya Expedition itu, dapetnya dari Nightmare, ataupun kalian bisa farming melalui Hell ya guys ya, bisa banget, farming Expedition, nah khususnya, kalau kalian masih hari-hari diantara 2000-3000, sebenernya kalian gak perlu banget ya guys ya, ngelakuin farming Expedition ya guys ya, mending kalian farming Dungeon, terus kalian upgrade apa, ini-ini dulu ya guys ya, upgrade gini-ginian dulu ya guys ya, dengan cara Ascent, kalaupun kalian mau Ascent, kalian pasti butuh ini ya guys ya, butuh ini ya guys, butuh kunci ya guys ya, oke, nah pertanyaannya gini ya guys ya, bang gimana sih cara kita dapetin banyak fosil ya guys ya, jadi cara dapetin banyak fosil itu dengan cara membunuh ya guys ya, membunuh monster-monster di Expedition ini ya guys ya, itu cara kalian, hanya cari kalian apa, mendapatin fosil ya guys ya, nah untuk di mode Nightmare ini, pertanyaannya gini bang, bang, bang apakah kalau kita bisa sustain lebih lama itu, kita bakal dapet, itu bang, apa, banyak, banyak fosil, jawabannya tidak guys, jawabannya bener-bener tidak ya guys ya, bener-bener no 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 no, jadi di cara kalian dapetin fosil disini itu cuma dengan cara membunuh ya guys ya, oke kita bakal coba cari, apa, kasih contoh ke kalian ya guys ya, gue bakalan ambil, hmm, tim-tim yang bisa sustain ya guys ya, kita coba bandingkan, oke kita bandingkan ya guys ya, jadi ini, ini, ini yang pertama ya guys ya, ini bener-bener build-an gue untuk membunuh musuh ya guys ya, gue dapet Greg buat DPS, damage per second, ada Eleanor juga sebagai DPS, dan ada Paul juga sebagai DPS ya guys ya, ada Nero sebagai DPS, ini juga sebagai DPS, ini juga slow dan juga bisa dibuat pakai DPS ya guys ya, bagus banget ya guys ya, oke kita coba Expedition, kita coba Nightmare ya guys ya, ini kita build-an full DPS ya, damage per second ya guys ya, kita bener-bener atau gak gitu DD ya guys ya, DD itu damage dealer ya guys ya, oke, paling ini gak gak begitu lama ya guys ya, nah ini guys, ketika kalian ngekill musuh, bakal ada ini ya guys, ada drop-dropan itu ya guys ya, bond ya guys, atau tulang ya guys ya, itu kalau kalian ngebunuh musuh doang ya guys ya, ntar gue ya, ya itu guys ya, nah kalau kalian, misalnya kalian kalau gak pakai DD atau damage dealer, kalian pakainya crowd control, ataupun high crowd control, ataupun kayak stun, freeze, low, knockback, knockup, gitu-gitu, itu kalian gak bisa bunuh musuh ya guys ya, jadi kalian bisa, kalian dapet tiket yang lebih dikit ya guys ya, nah ada, itu sambil-sambil cerita ya guys ya, ada gue lihat di video-video di Youtube ya guys ya, jadi Nightmare itu kalian bertahan cuma sampai 10 menit ya guys ya, dari waktu kalian ini ya guys ya, jadi misal kalian start Nightmare itu di menit ke 10, dan kalian main Nightmare sekali doang itu maksimal 10 menit ya guys ya, jadi kalian bisa idle di Nightmare gitu, dengan cara holding ya guys ya, nah nanti untuk bullet-bulletannya, hero-heronya itu, ntar gue tunjukin ya guys ya, jadi kalian bisa main Nightmare sampai 10 menit, dan kalian bisa apa nge-kill musuhnya, dapetin apa, dapetin tulang, tapi itu kalau kalian udah hari-hari 10 ribu ke atas gitu ya guys ya, baru bisa ya guys ya, tapi kalau hari-hari masih kecil kayak 3 ribu, ya cuman ngendalin tiket-tikat kecil-kecilan gitu aja guys ya, sebenarnya agak, agak, agak susah sih guys ya, agak susah buat mati disini ya guys ya, butuh waktu agak lama guys ya, buat mati disini ya guys ya, tapi ya gapapa kita juga bakalan mati ya guys ya, jadi ini yang nge-deal damage banyak banget itu ini ya guys ya, nero ya guys ya, nero sama ini ya guys ya, nah nero guys ya, kenapa sih gue ambil maksimum damage, soalnya dia bakalan damagenya dari warna merah ya guys ya, dia itu maksimum health damage ya guys ya, jadi dia nyerangnya maksimum health damage, bukan critical lagi ya guys ya, makanya nero itu bagusnya itu guys ya, soalnya buat delayed game, kalian butuh nero itu bukan criticalnya guys, tapi pasif dia secara nyerang maksimum healthnya itu guys yang dibutuhin ya guys ya, nah ini gue bakalan kalah guys, ini gue bakalan kalah, mau gak mau gue bakalan kalah, tapi guys ya, gue bakalan dapet tiket banyak guys, secara kita itu bisa ngebunuh banyak, lebih banyak monster ya guys ya, oke, kita bakal dapet banyak guys, lumayan, lumayan banyak lah, kita bakalan, oke, oke kita kalah guys, oh full lagi guys guys, Michael ya guys ya, gue udah review Michael kemarin ya guys ya, dia bisa full lagi ya guys ya, setiap ngehit ya guys ya, dia pokoknya kalau nyawanya sedikit, terus anggap aja nyawanya 5%, terus banyak yang nyerang, oh lihat nih, nero ya guys ya, dia warnanya merah ya guys, berarti dia itu kalau merah itu nyerangnya maksimum health, kalau purple ini maksimum itu guys ya, health presentasinya ya guys ya, dan ini gak ada warna biru ya guys ya, oke kita coba balik, oh berapa tiket tadi yang gue dapet ya guys ya, waduh gue gak liat guys ya, ya asumsikan kita dapet kisaran 2000an tiket ya guys ya, 2000an tiket, oke, kalau formasinya gue ubah kayak gini ya guys ya, jadi intinya nightmare itu, kalau kalian pingin dapetin voxil banyak dari nightmare ataupun dari expedition lainnya, itu kalian harus bisa ngebunuh musuh, jadi kalian gak perlu kayak ngeholding musuh sampai 10 menit, itu kalian gak dapet apa-apa ya guys ya, oke kita coba pakai, ini aja, kita coba pakai ini crowd control ya, pakai Tristan, Tristan di ngislo, terus garp ini knock up, terus elain ada knockback, ya gini aja ya guys ya, kita DPS nya cuma pakai Eleanor ya guys ya, oke coba kita mainkan ya guys ya, expedition, kita bakal kuat lama, jadi musuhnya susah banget untuk nerobos markas kita ya guys ya, tapi kita gak bakal bisa ngapa-ngapain guys, jadi menurut gue pribadi ya guys ya, kalau kalian main nightmare ya itu lebih cepat mati lebih baik ya guys ya, jadi kalian gak perlu lama-lama guys, ini kalau kayak gini lama guys, gue ada knockback, ada knock up dari garp, ada slow dari Tristan, ada slow juga dari ini, dari mana, oh kalau gue ambilin Maximus malah makan lama banget guys, oke coba kita ambil Maximus aja guys ya, gak apa-apa ya guys ya, kita kiliangan apa itu guys, gak apa-apa ya guys ya, kita coba ambil Maximum ya guys ya, jadi kita full crowd control ya guys ya, mana Maximum, Maximus, oke, kita ambilin Maximus, ini full crowd control, DPS gue cuma Eleanor doang guys, kita expedition, oh gak ngurangin kok guys ya, gak ngurangin ya guys ya, kalau kita kalah baru itu ngurang guys ya, nah jadi di atas sini ada Mikael, dia bisa nge-slow, nge-slow musuh yang resistant to slow, jadi dia bisa nge-slow musuh-musuh yang apa ya guys ya, yang bener-bener dia gak bisa di-slow itu tetap slow-nya masuk, terus ini ada L-Line, L-Line ya, L-Line, itu dia knockback musuhnya ya guys ya, tapi yang gak bisa di-knockback itu mob siege, itu siege gak bisa di-knockback ya guys ya, jadi kan ini mob, ini siege, ini boss ya guys ya, kalau mob dia bisa di-knockback, sama-sama boss juga bisa di-knockback, nah kalau di nightmare ini, gak ada siege ya guys ya, cuma ada mob sama, apa boss ya guys ya, jadi L-Line ini bagus banget ya guys ya, terus DPS gue ada Eleanor ini, dia ya gitu ya, nembak-nembak ini pakai itu ya guys ya, panah, gue ada garf buat knockback, knock up ya guys ya, satu detik, terus slow-nya ada Tristan, Tristan ini jelek ya guys ya, kalau musuhnya udah ngumpul, dia itu gak bisa, itu gak bisa nembus ya guys ya, gue salah ambil Tristan, nah ini ada Maximus, dia bisa nge-freeze sama nge-slose selama 2 detik ya guys ya, gue bakal dapet tiket dikit banget guys, cuman, duh, liat nih guys, gue sustain banget ya guys ya, jadi musuhnya susah banget buat nerobos markas gue ya guys ya, tuh, musuhnya bakal ngelumpuk di pojok kanan gitu guys, bahkan sampe layar kalian ngelag-ngelag ya guys ya, gue liat di channel youtube ya guys ya, dia itu, kayak main 10 menit di nightmare, tapi videonya cuman 4 menit ya guys, ternyata dia device-nya gak kuat ya guys, soalnya kayak gini, lu liat nih, musuhnya ngerumpul banyak banget ya guys ya, tuh, kalian liat tuh, yang bisa masuk cuman pasukan ini lho, kayak purple ini guys, purple dia kalau pas ngilang ada knockback-nya, nah, elain itu dia gak kena anginnya ya guys ya, tuh, secara sustain kita sustain banget guys tuh, musuhnya itu muncul di sana ya guys ya, nah, cara matiin musuh ini guys, kalau kalian udah di day kisaran 10.000, kalian bakal dapet skill yang bisa 100% nge-kill musuh-musuh kayak gini ya guys ya, nah, kalau kalian mau ngebunuh bossnya ini, itu kalian butuh dash ya guys ya, ada di kalau kalian searching di nightmare rush ya guys ya, jadi dia pakai dash buat nge-kill bossnya sama titor ya guys ya, terus buat apa crowd kontrolnya ini bocah-bocah kecil-kecil ini dia pakai, apa itu namanya, dia pakai, itu guys apa, apa itu namanya, dia pakai skill, dia pakai skill tier 4 ya guys ya, gue bakal tunjukin, kalau gue masih belum unlock ya guys ya, jadi dia langsung 100% kill mobs ya guys ya, mobs, siege, sama boss ya guys ya, dia bakal langsung 100% kill mobs ya guys ya, nah skillnya itu disini guys, gue tadi liat di youtube ya guys ya, hari keberapa ini guys, hari ke-6.000 guys, jadi hari ke-6.000 kalian bisa farming expedition sampai 10 menit ya guys ya, jadi 10 menit sehari, ini kan ada 3 kali ya guys ya, coba kita liat di expedition ini ada 3 kali ya guys ya, jadi kalian bisa 30 menit farming di nightmare, dan tiketnya tuh banyak banget guys, percaya deh, maksudnya ini ya guys ya, tulangnya, tulangnya banyak banget guys, jadi ketika hari 6.000 besok, gue bakalan bikin videonya ya guys ya, jadi kurang lebih gitu ya guys ya, tadi kalau kalian liat, damage nya itu sampai cuma AV aja ya guys, nah ketika gue pakai Renero, tadi damage nya bisa sampai AX ya guys ya, O, T, U, V, W, X, jadi ada damage yang banyak banget ya guys ya, dan secara tiket itu, gue dapet tiketnya lebih dikit ya guys ya, ketimbang gue nge-full damage ya guys ya, mana nih recorder gue ini, wah mana nih guys recorder gue guys, gue gak tau ya guys ini record gak ya, yaudah guys sekian dulu ya guys video kali ini, ini video gue tentang nightmare, jadi guys ya, sebagai kesimpulannya ya guys ya, gak tau ini ngerekam magma gak ya guys ya, kalau ngerekam mungkin layar ku aja yang aku tampilin, gameplaynya hilang gitu aja guys ya, jadi video kali ini kesimpulannya ya itu guys, pertama kalau kalian main nightmare, itu pastikan kalian ambil banyak ya guys ya, banyak, apa itu DPS, DPS kayak Paul, kayak ya maksimum health, atau maksimum presentasi health gitu-gitu ya guys ya, pokoknya ambilin DPS itu bagus banget, timbang kalian ambil CC, ataupun crowd control, kayak stun, dan lain-lain, freeze gitu-gitu, jelek guys, soalnya kalian harus gimana caranya bisa membunuh musuh guys ya, sebelum kalian hari 6000, mending kalau menurut aku pribadi ambilin yang bener-bener sakit gitu aja, biar kalian bisa ngebunuh musuh, dan dapet banyak tulang ya guys ya, gitu aja sih, nah kalau kalian udah di hari 6000, dan kalian full upgrade itu ya guys ya, itu bener-bener sakit banget, jadi kalian bisa ngebunuh mobs ya guys ya, kan soalnya di expedition cuma ada mobs sama siege, entar siege-nya kalian kill, mobs sama boss, entar boss-nya kalian kill dengan dust, hero legendary dust, boss itu bisa ngebunuh boss, gampang banget, entar mobs-nya itu, apa kalian itu aja guys, kalian bunuh dengan, apa skill itu tadi ya guys ya, jadi kalian bisa dapet banyak toh, banyak tiket gitu-gitu guys ya, oke sekian dulu ya guys ya, penjelasan gue tentang nightmare, tungguin aja kalau gue udah hari 6000 ya guys ya, barangkali kalau udah gue udah hari 6000, gue bakalan bikin banyak konten banget ya guys ya, oke guys sekian dulu ya guys ya, video kali ini jangan lupa kasih like, ya guys ya, langsung aja di like video ini ya guys ya, boleh banget di komen juga boleh tentang apa aja ya guys ya, yang mau join guild gue juga boleh banget ya guys ya, kazuteki sekian langsung aja di join ya guys ya, subscribe langsung aja di subscribe channel ini ya guys ya, pertimbangkan untuk subscribe channel ini, biar gue bisa berkembang terus ya guys ya di channel kazuteki ini ya guys ya, di share juga boleh banget video ini di komunitas-komunitas dsbcon, ataupun hari-hari yang terlupakan langsung aja di tag, di share juga boleh banget ya guys ya, dan juga jangan lupa ya guys ya join guild gue ya guys ya, langsung aja di join ya guys ya, gak usah lama-lama udah di join aja ya guys ya, join di discord gue ntar bakal banyak apa upload-upload gitu ya guys, oke guys sekian dulu ya guys ya video kali ini, semoga kalian semua suka dengan video ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, see you guys on the next video, have a fantastic day, see ya, see ya, Terima kasih telah menonton!